MTSN 1 Kota Waringin Timur adalah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur. yang berada di Kota Sampit. MTSN 1 Kota Waringin Timur berdiri sejak tahun 1981. Banyak prestasi yang telah diraih, baik di akademik maupun non-akademik. Sekolah ini juga berhasil meraih sebagai sekolah sehat tingkat nasional pada tahun 2011. Pada tahun 2015, MTSN 1 Kota Waringin Timur telah meraih juara 1 kebersihan sekolah tingkat kabupaten. Madrasah ini juga ditetapkan sebagai sekolah rapah anak pada tahun 2019. Meraih penghargaan sebagai sekolah adewiata nasional pada tahun 2013. Perpustakaan Madrasah juga meraih predikat sebagai perpustakaan terbaik 3 sekelimatan tengah. Sebagai puncak prestasinya, MTSN 1 Kota Waringin Timur berhasil meraih penghargaan sebagai sekolah adewiata mandiri pada tahun 2022. Pencapaian-pencapaian ini karena Madrasah telah mencanangkan upaya program pendidikan melalui pengembangan kebiasaan hidup sehat sebagai implementasi Madrasah dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan. Terintegrasi dalam keseharian sekolah yang dilaksanakan secara intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah sehat bermertabat, mandiri berprestasi. Saya M. Rushidi, Kepala MTSN 1 Kota Waringin Timur. MTSN 1 Kota Waringin Timur mengembangkan kebiasaan hidup sehat melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di Madrasah sebagai upaya tercapainya keadaan kesehatan dan peserta didik yang baik sekaligus meningkatkan prestasi belajar siswa setinggi-tingginya. Program ini resanakan melalui trias UKS yang terdiri dari satu, pendidikan kesehatan, dua, pelayanan kesehatan, dan tiga, pembinaan lingkungan sehat. Siswa MTSN 1 Kota Waringin Timur mendapatkan bekal pendidikan kesehatan melalui penyampaian materi oleh guru BK. Materi yang disampaikan mengacu pada permasalahan kesehatan anak usia sekolah dan remaja seperti giji, sanitasi, kebersihan diri, penyakit tidak menular, kesehatan mental dan emosional, kesehatan reproduksi, pencegahan HIV-AIDS, napsa termasuk rokok, tuberkulosis, dan lain-lain. Optimalisasi UKS dalam pendidikan kesehatan berupa pencegahan penyakit menular dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Pembiasaan makan makanan bergiji dan seimbang dengan sarapan bersama sebelum aktivitas belajar mengajar dimulai. Kebersihan diri dengan sikat gigi setelah makan. Pembiasaan aktivitas fisik seperti berolahraga rutin setiap hari. Pendidikan keterampilan hidup sehat dilakukan dengan cara pemberian informasi dan materi pembelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran, pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Dan pembinaan kader kesehatan yaitu PMR, Palang Merah Remaja. Kader kesehatan madrasah adalah peserta didik yang terpilih untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan trias UKS. Menyebarkan informasi kesehatan bagi teman sebaya, mengajak dan memberikan teladan pelaksanaan perilaku sehat, serta berperan untuk membantu mendeteksi masalah kesehatan pada teman sebaya. MTSN 1 Kota Waringin Timur bekerja sama dengan Puskesmas Ketapang 2 dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah serta menyembuhkan penyakit. Pemeriksaan fisik dilakukan oleh madrasah seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan diri, serta pemeriksaan kebugaran jasmani untuk mendeteksi tumbuh kembang peserta didik MTSN 1 Kota Waringin Timur. Madrasah berkoordinasi dengan Puskesmas Ketapang 2 dalam melaksanakan kegiatan imunisasi, pemberian suplementasi vitamin A, pemberian tablet tambah darah, untuk peserta didik putri, konseling kesehatan, dan pemberian obat cacing. Untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan madrasah yang sehat sebagai pendukung proses pendidikan dalam mencapai hasil yang optimal, maka penting bagi satuan pendidikan memperhatikan sanitasi madrasah dan pengolahan sampah, karena berkaitan erat dengan pembiasaan hidup bersih. Untuk jenis sampah organik, dilakukan pencacahan dan diproses menjadi pupuk kompos. Sedangkan untuk jenis sampah non-organik, dipilah untuk didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai guna. Dengan mendaur ulang sampah organik menjadi kompos, ataupun sampahan organik menjadi bahan baru yang bernilai ekonomis, maka hal ini memberikan keterampilan kepada kader kebersihan untuk menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru dan memiliki nilai guna. Sampah merupakan problematika yang tidak bisa dihindarkan. Setiap aktivitas individu akan menghasilkan sampah, termasuk kegiatan proses belajar mengajar di madrasah. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 756 siswa dan 60 orang pendidik dan tenaga kependidikan, maka jumlah sampah yang dihasilkan bisa mencapai puluhan kilogram dalam perharinya. Hal ini, jika tidak dikelola dengan bijak, maka dapat mencemari lingkungan, menimbulkan limbah dan polusi. Dalam mengelola sampah, MTSN 1 Kota Waringi Timur menerapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Selain itu, kader kebersihan memiliki tanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan menjaga tanaman di lingkungan madrasah. MTSN 1 Kota Waringi Timur juga memanfaatkan perkarangan untuk menanam berbagai macam tanaman. Baik tanaman sayuran seperti bayam dan kangkung, maupun tanaman obat-obatan seperti jenis temu-temuan, tanaman obat keluarga seperti bawang dayak, tanaman obat jenis daun dan batang. Kadir kebersihan MTSN 1 Kota Waringi Timur telah melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Juga melakukan pemberian bubuk abate pada penampungan air untuk mencegah perkembang biakan jentik. Bersama kader kebersihan madrasah, menerapkan program toilet beriman, bersih, indah, dan nyaman. Toilet ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh warga madrasah, dan dapat mengisi tabungan uang secara sukarela untuk membeli perlengkapan toilet yang dikelola oleh kader yang telah ditunjuk. MTSN 1 Kota Waringi Timur juga memastikan warga madrasah dapat membeli makanan dan minuman yang sehat, baik makanan utama atau makanan selingan, sebagai penunjang pencapaian dan pertumbuhan peserta didik yang optimal. Makanan atau minuman yang sehat yang dijual di kantin madrasah tidak boleh mengandung jad pengawet, jad pewarna kimia berbahaya, pemanis buatan, tinggi kadar garam, gula, dan lemak. Pembinaan terhadap kantin adalah upaya madrasah untuk memastikan makanan yang dijual bersih dan sehat. Penggunaan cilomek, alas kaki, perilaku cuci tangan sebelum menyentuh makanan, penggunaan sarung tangan, cara pengambilan makanan menggunakan alat, serta penggunaan alat makan yang berulang sebagai usaha mengurangi penggunaan kemasan plastik yang mempengaruhi jumlah sampah plastik di madrasah. MTSN 1 Kota Waringin Timur telah mencanangkan wilayah tanpa asap rokok dan napsa, kawasan tanpa kekerasan dan kawasan anti-pornografi, serta mengampanyakan informasi ini di lingkungan madrasah. MTSN 1 Kota Waringin Timur Anti-merokok Stop kekerasan seksual Stop cyberbullying Katakan tidak pada napsa Stop kekerasan terhadap anak Kami muda, kami anti-nakoba Sebagai pengembangan KBM yang aktif, madrasah menyelenggarakan berbagai lomba interaktif yang dapat meningkatkan semangat, pengetahuan, dan kerjasama peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Habibah Kader Kesehatan dari MTSN 1 Kota Waringin Timur MTSN 1 Kota Waringin Timur telah melaksanakan 3 trias PKS sebagai upaya memberikan tuntunan kepada seluruh warga madrasah tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek baik fisik, mental, dan sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.